Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini Agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan Sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat Kencan dengan Tuhan Sabtu 28 September 2024 Bacaan dari Injil Markus 13 ayat 23 Yang ditambahkan Tuhan Yang menaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti Dan karena itu ia berbuah Ada yang seratus kali lipat Ada yang enam puluh kali lipat Ada yang tiga puluh kali lipat Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Suatu ketika Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan Tentang seorang petani yang menaburkan benih di ladangnya Sebagian dari benih itu jatuh di pinggir jalan sehingga burung memakannya sampai habis Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu dan karena tanahnya tipis ia segera tumbuh Tetapi ketika matahari terbit maka ia menjadi layu Sebagian lagi benih itu jatuh di tengah semak berduri Dan ketika semak berduri itu semakin besar maka ia menghimpitnya Tetapi sebagian lagi jatuh di tempat yang subur lalu tumbuh dan berbuah Ada yang seratus kali lipat, enam puluh kali lipat, dan tiga puluh kali lipat Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan Yesus menjelaskan bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang menerima kabar baik atau firman Tuhan Tetapi dia tidak memahami firman Tuhan Kemudian iblis datang dan merampasnya dari orang tersebut Benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu melambangkan orang yang menerima firman dengan gembira Tetapi firman itu tidak berakar di dalam hatinya Ketika cobaan dan penganyayaan datang dalam hidupnya dia menjadi murtad Benih yang tumbuh pada semak berduri melambangkan orang yang menerima firman Tuhan Namun kekhawatiran dunia dan tipu muslihat kekayaan menghimpitnya Sehingga tidak berbuah Sedangkan benih yang tumbuh di tanah subur dan berbuah seratus kali, enam puluh kali, dan tiga puluh kali Menggambarkan firman yang ditanam di hati orang yang menerimanya dan dapat memahaminya Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana firman Tuhan diberitakan kepada semua orang Tetapi sikap dan respons mereka berbeda-beda sehingga hasilnya pun berbeda Bagaimana firman tumbuh dalam hidup kita tergantung pada sikap kita terhadapnya Apakah kita membiarkan iblis menggambilnya dari kita Membiarkan pencobaan menekan firman tersebut Membiarkan kekhawatiran dan kekayaan dunia ini menghimpitnya Ataukah kita bertekun di dalamnya sehingga menghasilkan buah dalam kehidupan kita Semuanya tergantung pada pilihan kita Untuk itu jadikanlah hati kita sebagai tanah yang subur untuk firman Tuhan Sehingga menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi orang lain Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus berilah aku hati seperti tanah yang subur Sehingga firmanmu dapat tumbuh dan berbuah dalam hidupku Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati